Pemirsa menjelang hari ulang tahun kota Lubuk Linggau ke-19 jatuh pada tanggal 17 Oktober 2020. Sejumlah masyarakat memberikan testimoni serta asa untuk kemajuan kota berslogan Semidu Kesemari. Hut Lubuk Linggau setiap tahun selalu digelar, namun kali ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya, di mana sekarang masih masa wabah COVID-19. Terkait hal itu, maka ditiadakan menggelar perayaan Hut Lubuk Linggau secara besar-besaran. Pihak Pemkot Lubuk Linggau hanya mengadakan rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Paripurna Lubuk Linggau. Tak sedikit masyarakat Lubuk Linggau menanggapi hal ini, dari memberikan komentar atas kemajuan yang cukup besar, serta memberikan doa buat orang nomor 1 Lubuk Linggau, Haji SN Pranaputra Sohe. Salah seorang warga, Wardah mengatakan, semenjak di era kepimpinan Nansuko, Lubuk Linggau banyak mengalami perubahan. Ia menyebutkan, seperti penataan kota lebih rapih, banyaknya pembangunan tempat wisata. Ia juga menyampaikan harapannya. Bagi kami pedagang minta diberi rasa aman saja untuk berjualan, dikarenakan sering adanya isu-isu akan dipindahkan, sehingga membuat kami menjadi khawatir, kalau bisa kami diberi tempat yang aman dan jangan sampai terusir. Kalau bisa sih, ya di kapok dikasih tempat yang inilah, yang ini kan untuk sentuh Allah, ya di kapok dikasih tempat biar rapi, ya dalam puasa, jangan sampai diusir kan, kalau sudah jualan lagi, jangan sampai aman. Tambah aman, ini apa, untuk asus narkobanya, biar tak tambah ini lah, tak tambah melonjak. Sementara itu, warga lainnya, Feni Rosita mengatakan, menjelang hut Lubuk Linggau ke-19 tahun, semoga COVID-19 cepat berlalu, serta buat pemimpin Lubuk Linggau, Nansuko, selalu diberikan kesehatan selama memimpin Lubuk Linggau. Raja Pesilampari TV melaporkan.